Bersama Kak Yul, tukang doa di sini. Mana Kak Yul? Jadi tadi itu Pak Kades minta masukkan bagaimana mengemas wisata desa. Dan wisata desa ini memang sedang kita kembangkan di Provinsi Keputat Blitung ini. Nanti desa-desa itu mengembangkan tempat wisata. Kita tinggal nanti Kabupaten Kota dan Provinsi menilai mana titik destinasi yang bisa kita kembangkan. Dan kita perhatikan serta kita fokuskan untuk dikembangkan. Bukan berarti membuat suatu tempat wisata itu hanya untuk lingkungan sekitarnya saja. Tidak, lingkungan sekitarnya iya kita dapat. Tetapi kalau memang tempat wisata ini menarik, ini kan nantinya akan lebih mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa tersebut. Jadi hari ini saya diundang Pak Kades untuk berdiskusi tempat yang dengan luas 1,2 hektare ini dan mempunyai pemandangan yang sangat mendukung. Karena di depan itu ada bukit panca, yang mana bukit panca ini setiap tahun dulu selalu kebakaran. Tapi sudah 2 tahun ini tidak, karena sudah dikelola dan dijaga oleh KPH kita. Dan di bukit itu sekarang sedang dikembangkan perkebunan kopi, yang mana tadi saya kasih arahan agar dibikin trek menuju ke atas dan di atas itu kita bisa melihat pemandangan pantai, air rantu, dan sungai yang serta sekitar, bukit marah dan sekitarnya. Jadi dari titik ini kita jadikan sebagai shelter. Di sini ada tempat pemancingan, di sini ada budidaya madu, di sini ada pemasaran UMKM, dan lain sebagainya. Dikemas dan terakhir berkunjung ke bukit panca tersebut. Nah di sini kami berdiskusi dan ketemu dengan UMKM, dan UMKM di sini cukup maju. Tinggal beberapa produk yang belum bagus, PRT-nya belum ada, kita tingkatkan. Nanti saya akan lapor kepada dinas UMKM di provinsi untuk dibina. Ini ada jambu citra, luar biasa, dan hasil daripada masyarakat. Nah ini harus terus kita kembangkan. Tinggal masalah pemasarannya bagaimana. Nah insya Allah nanti saya akan membawa komunitas bubble kreatorium. Komunitas bubble kreatorium ini di bawah binaan Buk Melati, yang insya Allah akan mensedekahkan ilmu mereka untuk berbagi dengan para UMKM kita. Sehingga UMKM kita ini betul-betul dapat naik kelas. Ciri-ciri UMKM naik kelas, produknya sudah bagus, dan pasarnya pun harus bagus. Yang utama adalah, dia kalau mau naik kelas, butuh daripada produk ini pun harus bagus. Tampilannya, rasanya, termasuk harganya. Selamat ya Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan pertemuan dan cilaturahmi kita pada hari ini dapat memberi semangat kepada Ibu-Ibu semua. Terima kasih. Gubernur Tuhan Bangkabitong, Haji Ariya, termasuk harganya akan berfoto bersama dulu sebelum nanti menuju ke Tempilang untuk kegiatan Gubernur berikutnya. Demikian informasi ini. Sampai dengan selamat pagi. Siang, Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.